Pernah ada yang gantung diri di lantai 2 temen Assalamualaikum Ini bagian Depannya ya Ini ada kamar dan disini Itu ada sofa Bahkan meja-meja juga disini Kok paham gue juga cuy Aku rasa kirain jalan loh Assalamualaikum Demi apapun merinding banget juga nih Astagfirullahaladzim Oke teman semua Di depan gue adalah bangunan Villa Kembar Atau bisa disebut dengan rumah Chris John Jadi katanya Villa tersebut Atau rumah tersebut Yang punya adalah salah satu petinju ternama Yaitu Chris John cuy Jadi kalian bisa lihat Ini penampakan dari jauh Karena memang kita Berada di bagian bawah kaki Gunung Ungaran Dan kita coba untuk mendekat aja Menuju lokasinya Dan memang lokasi ini Itu katanya Info yang gue dapetin Kenapa terbengkalai Karena memang tanah ini Itu Sengketa ya Dan sekarang terbengkalai seperti ini cuy Dan katanya sudah hampir 10 tahunan Lebih lokasi ini Terbengkalai teman-teman Ya jadi kalian bisa lihat sendiri Ini adalah lokasinya cuy Dan ada sekitar Dua rumah Atau dua villa ya Ini masih simpang siur nih Ini antara villa Atau rumah ya Karena memang katanya Si Chris John ini Membuat rumah disini Ini ingin ditinggalai Cuma sekarang Terbengkalai seperti ini Karena memang Tanahnya ini Masih sengketa teman-teman Ya memang lokasi ini Itu terkenal banget Dengan sebutan Villa Kembar Atau Villa guling Terbang cuy Karena memang mitosnya disini Katanya ada Satu guling Yang bisa Pindah tempat sendiri Bahkan bisa Terbang Ke bagian atap rumah ini Teman-teman Ya ini gue sudah berada Di bagian depan Rumahnya nih cuy Ya ini ada dua rumah Jadinya teman-teman Dan di bagian kiri Ini itu bagian Yang katanya Pernah ada Kejadian Gantung diri Perempuan Di dalam sini cuy Dan di bagian kanan ini Itu mitosnya Sering kali muncul Sosok guling terbang teman-teman Ya gue gak tau ya Ini guling Pocong atau bukan Cuma info yang gue dapetin Seperti itu teman-teman Dan sepertinya Kita coba Untuk Ke bagian rumah yang Sebelah kiri dulu ya Teman-teman ya Nah jadi Kalian bisa lihat sendiri nih Dan kita coba Untuk masuk Ke bagian dalam sini ya Salamunallah Suleman Vilalamin Ini agak sedikit Terim pun cuy Oke Salamunallah Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Sulehin Gokil sini Ini bagian dari Dalam rumahnya teman-teman Dan disini itu Toilet ya Ini toilet Dan ini itu kayaknya Kamar Pembantu ya Dan ini adalah Dapurnya cuy Oh gogel sih Dan mungkin kalian bisa lihat sendiri Ini udah hancur semua ya Kondisi dari lokasinya itu Udah hancur semua Bahkan memang Lokasi ini itu Banyak banget Yang di Jarah Keramik-keramiknya Dicopot-copotin Dan disini itu Ada sofa cuy Wah gokil sih ini Ada sofa dan juga Banyak kembang-kembang ya Disini ya Ini kayaknya Teman-teman yang Sering konten disini Itu melakukan uji nyali Menggunakan kembang-kembang ya Tuh banyak kembang-kembangnya disini nih Ya karena memang Lokasi Yang sebelah kiri ini Villanya itu Sering Sekali Terdengar suara Perempuan menangis Dan tertawa ya Bahkan di lantai 2 Titik pusat Dari lokasi ini cuy Yang tadi gue jelasin Pernah ada yang gantung diri Di lantai 2 teman-teman Assalamualaikum Ini bagian Depannya ya Nah ini ada kamar Dan disini Itu ada sofa Bahkan meja-meja juga disini Wah gokil sih ini cuy Dan sebelah sini Itu bagian Kemarangan dia Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Kayak ada yang jalan loh Kayak ada yang jalan Halo Gue ngedenger kayak Orang yang jalan Di bagian Rumah ini Cuma gue gak tau ya Sebelah atas itu Atau bawah ya Cuma jelas banget cuy Gokil sih ini Assalamualaikum Dan ini Bau banget Minyak Nyong-nyong ya Temen ya Ya karena memang Lokasi ini tuh Sering kali digunakan Uji nyali Para kreator cuy Dan ini kamar mandinya nih Ya ini kamar mandinya ya Kalau misalnya sendiri Bahkan kasur-kasurnya Juga masih ada disini Semuanya Gokil sih ini cuy Cuma katanya Info yang gue dapetin Si wanita ini Gantung diri Di lantai Dua nih Cuma gue gak tau Sebelah mananya ya Disini gak ada titik Dimana Kejadian gantung dirinya nih Ini bagian kamar mandinya Seperti ini ya Seperti ini ya Temen ya Ini bagian lemari-lemarinya Temen Tuh Dari sini juga ada Ruangan Ya ini kayak bagian kamar ya Sama ya Tuh ini kamar mandinya Seperti ini Astagfirullahaladzim Halo Assalamualaikum Kayaknya ada yang jalan Di belakang ya Astagfirullahaladzim Oke Gue coba untuk kebawah ya Temen ya Gue coba untuk kebawah Ya Penasaran nih gue nih Di bagian bawah yang sebelah Vila ini ya Kita coba untuk kebawah coy Ya Ini Villa yang kedua ya temen ya Kita coba untuk masuk aja temen Nah ini bagian kamar-kamarnya disini Ya ini kamar mandi nih Hampir sama ya Hampir sama kayak tadi nih coy Ya dan ini bagian dapur ya temen Gokil sih nih Sebenernya hampir sama ya Hampir sama disini Tuh dan ini bagian belakangnya ya Ya kalian bisa lihat sendiri temen Oke Oke Ya disini juga ada beberapa ruangan juga Ini kayak bagian gudang ya Bagian gudang Ini bagian kamar mandinya Ya ini ada pintu cuma Gak bisa dibuka coy Gak bisa dibuka nih Astagfirullahaladzim Gue gak tau deh Ini berasa kayak ada jalan di bagian atas Astagfirullahaladzim Siapa ya Gak paham juga coy Berasa kayak ada jalan loh Assalamualaikum Demi apa-apa merinding banget juga nih Astagfirullahaladzim Siapa ya Ada suara Geseran benda temen Ya Allah Dan disini ada satu ruangan nih Ada satu ruangan disini Bismillahirrahmanirrahim Dan ini menuju kamar mandi Dan ini kasurnya ya temen ya Ini kasurnya cuy Dan disini juga ada lemari ya Tuh Ya kalau misalnya sendiri Disini juga sama Ini bagian kamarnya temen-temen Seperti ini ya Kondisinya Masih ada kasurnya juga Dan juga ada lemarinya juga nih Serem sih nih Masih merinding banget coy Disini juga ada Kamar juga Dan ini gede ya Bahkan disini banyak banget Pecahan-pecahan kaca temen Ya Ini bagian lemarinya disini Dan ini menuju kamar mandinya coy Yang bisa lihat sendiri Ini bak mandinya Cukup kesini ya Assalamualaikum Dan sebelah sini itu kamar ya temen ya Tuh sini ada kamar Ini kamar mandinya Sama sih Hampir sama Kayak kamar sebelahnya Ya Dan bentukannya Seperti ini coy Ya kalian bisa lihat Dan Memang ini udah hancur parah ya temen ya Tuh udah gak ada yang tersisa disini nih Ya bahkan ubin-ubinnya juga udah dicopot-copotin coy Wah Gokil sih ini coy Dan ini bagian teras luarnya coy Seperti ini ya Dan katanya sih ya Di bagian belakang sini Itu ada sumur keramat nih Cuma gak tau nih Dimananya ya Ketutupan semak-semak semua disini Kita coba untuk Ke bawah lagi ya Kicurnya serem nih Kayak rencanan ya Assalamualaikum Dan bagian sini Itu gak bisa dibuka ya Pintunya ya Kunci coy Ini bagian belakang ya Ini bagian dapur nih Bagian dapurnya nih Ya hampir sama kayak rumah sebelahnya Kak ya Oke Kita coba untuk keluar aja ya temen ya Ya memang seperti ini ya Kondisi dari Vila nya cuy Ya jadi kalau misalnya sendiri Ini vilanya bentukannya begini ya temen ya Gokil sih ini Ya mungkin cukup segitu aja Explorasi gue Di rumah Chris John Atau bisa disebut dengan Vila Kembar cuy Dan memang sensasinya itu Agak sedikit merinding Dan jujur ya Di bagian Vila yang kedua Atau rumah yang kedua Itu gue ngerasain Adanya Sosok ya Cuma Gue gak bisa Nangkepin dia ke kamera nih Ya pokoknya Thank you banget Teman-teman semua Yang baru berkunjung Di Bangung Song TV Gue minta supportnya Dengan cara Like, comment, share, make-make-nya Jangan lupa Sub like channel gue ini Semoga Channel gue ini Nama gue Makin Juhu Dan resumen hibur kalian semua So, akhir kata nama gue Rusi Ramadhan Selaku Muna Aku Mbangung Song TV Yang ucap terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you banget Yang udah nonton video gue Dari awal sampai akhir See you Sampai jumpa di video selanjutnya Bye